Intro Beri Jokowi nilai A- 5 Satir Pedas Roki Geruh di Mata Najwa Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Setahun berlalu Sejak Presiden Jokowi Dodo Menjalani periode kedua pemerintahannya Pengamat politik Roki Geruh pun Turut memberikan pendapat Tentang proses selama setahun ini Dalam program Mata Najwa Pada Rabu 21 Oktober 2020 malam Tayangan dengan topik Sampai di mana Tersebut memang tengah membahas Tahun pertama Era kepemimpinan Jokowi Bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin Sang Tuan Rumah Najwa siap mendatangkan Sejumlah tamu di acaranya Ada anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Dhani Amrul Ihdan Politikus Nasdem Irma Suryani Janiago Dari jarak jauh Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera Peneliti Perhiburan Pendidikan Demokrasi P2D Roki Gerung Dan Direktur Pusat Study Konstitusi Pusako Universitas Andalas Feri Amsari Berbagai hal dibahas Dalam tayangan malam itu Mulai dari pandemi Hingga masalah demokrasi Di tahun pertama Jokowi Ma'ruf Amin Dikenal sebagai tokoh Yang selalu terang-terangan Memberikan opini Roki Gerung pun Mengungkapkan Beragam kritik pedas Saat membicarakan Kepemimpinan Jokowi Berikut 5 diantaranya Yang dihimpun Suara Jokja .id Dari kanal Youtube Najwa Siham Pertama Sekor Jokowi Aminus Saat diminta memberikan nilai Untuk 1 tahun Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Roki Gerung Menyodorkan Sekor Aminus Aminus itu A buat kebohongan Dan Minus Buat kejujuran Kata dia Kedua Pemerintahan diibratkan Sebagai malam pertama Ia juga menyinggung Hasil cacat pendapat Surat kabar kompas Yang menunjukkan bahwa 45,2% Masyarakat tak puas Dengan kinerja Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Dengan menggunakan Perumpamaan malam pertama Menurut Roki Gerung Lebih baik Mereka dibubarkan Sekarang di bawah 50% Itu artinya Ini tahun pertama Loh udah hilang Ini seperti malam pertama Pasangannya Nggak puas Mestinya Perkawinannya Bubarkan Tutur Roki Ketiga Habib Rizik Lebih paham Pancasila Daripada Jokowi Roki Gerung Bahkan belak-belakan Membandingkan Jokowi Dengan pentolan Front Pembela Islam FBI Habib Rizik Sihab Ia menilai bahwa Label anti Pancasila Untuk Habib Rizik Tak sesuai Karena baginya Habib Rizik Lebih Pancasilais Ketimbang Jokowi Bahkan dia Lebih mengerti Isi itu Dibandingkan Presiden Jokowi Karena dia Menulis tesis Tentang itu kan Jadi semua Parameter yang Dipasangkan pada Habib Rizik Berbalik menjadi Ukuran pada Resim ini Ujar Roki Gerung Lebih Pancasila Semana Habib Rizik Yang berusaha Menghadirkan Keadilan sosial Atau Presiden Jokowi Yang menghasilkan Undang-Undang Omnis Buslaw Yang tidak berpihak Kepada rakyat Percayalah Like Subscribe Klik Klik Lenceng Kami ucapkan Terima kasih Keempat Undang-Undang Cipta Kerja Dinikmati Kleptokrat Ujaran lantang Untuk mengkritik Pemerintah terkait Omnis Buslaw Undang-Undang Cipta Kerja Terus diutarakan Roki Gerung Di Mata Najwa Ia pun berani Menggunakan istilah Kleptokrat Alias Pihak-pihak Yang terlibat Dalam Kleptokrasi Atau Pemerintahan Para pencori Undang-Undang ini Adalah pesanan Sekelompok orang Yang punya uang Pemerintah terpaksa Terima Karena dia Dapat Icon duluan Dan itu Dinikmati Kleptokrat Tegas Roki Kelima Tak menanggapi Bunyi-bunyian Irma Suriani Janiako Yang turut Dihadirkan Secara visual Dalam Mantan Najwa Juga mendapat Cemo'oh langsung Dari Roki Gerung Saat itu Irma memperingatkan Roki Gerung Dan Ferry Amsari Supaya tak menyebut Jokowi Represif Karena menurut dia Dibandingkan Dengan zaman Soeharto Posisi Roki Gerung Dan Ferry Amsari Masih aman Begini Nana Kalau di zaman Soeharto Orang seperti Roki ini Sudah hilang Orang seperti Ferry Sudah hilang Sudah Tidak ada Itu Sudah Dimarginalkan Seperti orang Berdua ini Tugas Irma Namun Saat diminta Menanggapi Ucapan Irma Roki Gerung Justru Melontarkan Ucapan Satir Saya Menanggapi Pikiran Bukan Bunyi-bunyian Itu Tadi kan Suara Aja Pikirannya Kan Tidak ada Apa yang Mau Ditanggapi Jawabnya Percaya Tidak Percaya Itulah Yang Termuat Dalam Jodja Dot Suara Dot Com Sari Tidak 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 Terima kasih.